Sembari mencari jawaban Kalau masih ada lagi istilah yang perlu diklarifikasi Silahkan ditambahkan saja ya Baik, kepada Maria saya persilakan Baik, terima kasih Istilah yang ingin saya klarifikasi adalah perdarahan Menurut KBBI, perdarahan adalah hal mengeluarkan darah banyak-banyak Atau dari vagina dan sebagainya Atau peristiwa keluarnya darah sebagai akibat pecahnya pembuluh darah Terima kasih Baik, terima kasih Selanjutnya kepada Sania, saya persilakan Baik, terima kasih Saya izin menambahkan definisi dari nyeri Yaitu menurut Kamus Dorlan Artinya sensasi lokal yang terjadi sebagai hasil stimulasi Saya izin mengirimkan di kolom chat Terima kasih Baik, terima kasih Kepada Nadia, saya persilakan Baik, istilah yang ingin saya klarifikasi Ialah isokor yaitu kesamaan ukuran pupil kedua mata Sumbernya dari Dorlan edisi 29 Untuk itunya saya kirim di chat Baik, terima kasih Kepada Pratunasari, saya persilakan Terima kasih, moderator Sila yang ingin saya klanifikasi adalah RW RW adalah jalur tempat luara masuk dan keluar paru Dari Kedorlan edisi 29 Kalau saya kirimkan Anda Baiklah Kepada Maria, saya persilakan Baik, kepada Nadia, saya persilakan Baik, terima kasih moderator Istilah yang ingin saya klarifikasi adalah circulation Yaitu gerakan dengan arah yang regular Seperti gerakan darah melalui jantung dan pembuluh-pembuluh darah Sumbernya melalui Dorlan edisi 31 Akan saya kirimkan Dia chat untuk mempermudah sekitar sakit Terima kasih Baik, terima kasih Selanjutnya, kepada Alif Saya persilakan Baik, terima kasih moderator Izin menjelaskan definisi dari Shok hipofolemic Shok hipofolemic adalah shok yang disebabkan Volume darah tidak cukup Untuk mempertahankan curah jantung yang adekuat Tekanan darah dan perfusi jaringan yang adekuat Sumber Dorlan edisi 31 Untuk jawaban akan saya kirim Terima kasih Baik, terima kasih Kepada Rahel, saya persilakan Terima kasih moderator Saya ingin izin menambahkan definisi untuk KASA KASA merupakan kain putih yang halus Atau kain putih yang penunannya jarang Menurut KBBI Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Anggun, saya persilakan Baik, terima kasih moderator Saya izin menambahkan Identifikasi dari PUCAT Yaitu perubahan warna kulit Akibat tidak tersupply darah ke jaringan perifel Dari Dorlan edisi 29 Nanti saya tulis di chat Terima kasih Baik, terima kasih Kepada Alfita, saya persilakan Terima kasih moderator Isin saya Klorifikasi Yang akan saya Istilah yang akan saya Klorifikasi adalah Asidosis Yaitu akumulasi asam dan ion hidrogen Atau depresi Saya dengar Dalam darah dan jaringan tubuh Sehingga menduangkan pH Akan saya kirimkan di chat zoom Baik, terima kasih Kepada Siti Nurul Saya persilakan Terima kasih Saya izin menjawab Saya izin menjawab Pengertian dari susah nafas Yaitu pernafasan yang sukar atau berat Saya izin kirim di chat Baik, terima kasih Kepada penasaran seharian Saya persilakan Terima kasih moderator Saya izin mengklarifikasi Istilah respiratory rate atau RR Itu adalah jumlah siklus pernafasan Inspirasi dan ekspirasi penuh Yang dihitung dalam waktu 1 menit Atau 6 menit Saya izin kirim di chat Terima kasih Baik, terima kasih Kepada Nadia Saya persilakan Baik, terima kasih kesempatannya moderator Saya ingin mengklarifikasi Istilah GCS Atau metode numerik Untuk mengevaluasi Tingkat koma dengan menetapkan Tiga kelompok respon Terhadap stimulasi Sumbernya dari medical dictionary Untuk Selanjutnya saya Klaim di chat Baik, terima kasih Kepada Anggun Saya persilakan Baik, terima kasih moderator Saya izin menambahkan Denyut nadi Yaitu tekanan secara cepat Yang terjadi ketika Ventricle kiri mendorong darah Kedalam aorta Yang dapat dirasakan sebagai nadi Dari Silverton 2014 Nanti saya Izin tulis di kolom Terima kasih Baik Kepada Rahel Saya persilakan Terima kasih moderator Saya izin menambahkan Definisi Untuk Puls oximetry Menurut Oxford Medical Dictionary Adalah teknik Untuk mengukur Presentase hemoglobin Dalam darah arteri Yang jenuh dengan oksigen Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Siti Nurul Saya persilakan Terima kasih Moderator Saya izin Mengkualifikasi Istilah Tekanan darah Tekanan darah Adalah Kekuatan Yang ditimbulkan Oleh jantung Yang berkontraksi Seperti Onpa Sehingga Darah Terus Mengalir Dalam Pendulu Darah Keluatan tersebut Mendorong Dinding Pendulu Arteri Atau Nadi Menurut Dorang Nanti akan Saya kirim Lewat Cet Baik Terima kasih Saya izin Memberi Mengklarifikasi Istilah Disability Disability Adalah ketidakmampuan Atau ketidaksanggupan Untuk berfungsi Secara normal Secara fisik Atau mental Menurut Dorland Edisi 29 Baik Terima kasih Semua harus proaktif Di semua Segmen tutorial ini Mulai dari Identifikasi masalah Dari Klarifikasi istilah ini Sampai Akhir Jadi setiap segmen itu Adik-adik harus aktif Jangan hanya memilih Segmen-segmen tertentu Baru mau aktif Semua tahapan Silahkan Baik Kepada teman-teman Yang Memberi Definisi dari Klarifikasi istilah Saya persilakan Dan Mengaktifkan Fitur Raisanya Baik Kepada Rahel Saya persilakan Izin menambahkan Definisi pupil Pupil merupakan Lubang pada bagian Tengah iris mata Tempat masuknya Cahaya ke dalam mata Menurut Kamus Kedokteran Dorland Edisi 30 Terima kasih Baik Terima kasih Sekretaris boleh Di scroll ke atas dulu Sebentar Terima kasih